Intro Mari kita transport Indonesia Sehingga mereka berbondong-bondong Datang ke kota untuk mencari kerja Dan IWD kali ini elemennya juga banyak banget Teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa Aktivis lingkungan, aktivis agraria Terus teman-teman juga transkuan dan lain sebagainya juga hadir disini Dan semuanya itu punya tuntutan Tapi satu yang kita lihat Bahwa sebenarnya ini masalah yang sistematis Ini masalah sistem Dimana negara itu memang tidak pernah berpihak terhadap perempuan Jadi kalaupun ada kebijakan-kebijakan yang digolakan oleh negara untuk perempuan Itu karena perjuangan perempuan Bukan karena keberpihakan negara terhadap perempuan Sementara persoalan-persoalan perempuan yang sebenarnya juga mencakup berbagai aspek Termasuk kita bicara perpu cipta kerja Kita bicara juga soal KAUHP Kita bicara bagaimana mendorong RUU Perlindungan pekerja rumah tangga Itu tidak menjadi kepentingannya pemerintah Dan itu memperlihatkan bahwa negara tidak berada bersama kita Nah yang kita suarakan adalah Kita minta sebenarnya Ingatin bahwa harusnya negara itu punya kewajiban Yang itu dijalankan Bahwa perempuan itu punya hak untuk kemudian dilindungi, dihormati dan juga dipenuhi hak-haknya Bukan kemudian menjadi orang yang terus-menerus mengalami persoalan dan itu dinyafikan oleh negara Sekarang membayangkan saja Kalau kita bicara isu perempuan itu bukan hanya persoalan-persoalan yang sifatnya individu Bahkan negara sendiri yang memproduksi lebih dari 400 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan Sehingga secara langsung negara juga sudah mendiskriminasi dan melakukan kekerasan terhadap perempuan Kita yang ada di sini, kita di sini hadir untuk aksi damai Terus kemudian ada beton dan lain sebagainya itu berlebihan Karena gak ada ancaman keamanan apapun yang kita buat Dari kita udah serahkan, mereka minta statement, mereka minta tuntutan kita apa juga sudah diserahkan Dan ini betul-betul sebenarnya adalah suara dan pengalaman perempuan yang ingin menyampaikan Persoalan-persoalan yang itu harusnya didengar dan juga ditindakkan oleh pemerintah Tapi ketika kita kesan aja gak bisa dan ini benar-benar membatasi Artinya negara bukan hanya tutup mata, tutup telinga Tapi juga memagari Dan negara sekarang menempatkan posisi mereka sendiri Berhadapan sama masyarakat, berhadapan sama perempuan, berhadapan sama rakyat Bukan menjadi negara yang seharusnya sebenarnya punya kewajiban buat rakyatnya Untuk mereka sendiri bisa merapat ke dalam barisan Untuk kawan-kawan barangaski